selamat menikmati saya kirimkan linknya untuk mendownload soal tersebut ya tentunya gratis ya tentu semua baik kita langsung saja ya masuk pembahasan soal-soal ya jadi mungkin kalian sudah melihat ya soal-soalnya lewat link yang saya siapkan ya dan mungkin kalian coba-coba kerja nah kita bahas sama-sama untuk soal yang pertama disini jika X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 116 dan X kurang Y sama dengan 6 maka hasil perkalian X dengan Y adalah berapa jadi yang ditanyakan disini adalah X dikali Y sama dengan berapa ya tunggu dulu saya ganti cinta dulu ya oke nah inilah terkadang tersebut semua kalau misalkan kita mendapatkan soal soal matematika ya seperti ini terkadang kita bingung ya mau pakai cara yang mana tapi kalau misalkan kita terbiasa mengerjakan soal ya maka saya yakin kalian akan langsung mengenali bahwa untuk soal seperti ini itu kita bisa menggunakan rumus yang seperti ini misalkan kurang lebih seperti itu ya nah untuk yang ini itu semua kalian boleh menggunakan coba ya saya ingatkan kembali mungkin teman-teman semua sudah lupa atau pernah kalian catat tidak tahu di mana dicatat ya ingat bentuk seperti ini kalau misalkan kalian ketemu bentuk X ditambah Y pangkat 2 ini kalau kita uraikan ini persamaannya adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurang ditambah 2 X Y ya terus kalau misalkan disini kurang ya disini kurang ya X kurang Y pangkat 2 ini persamaannya adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurang 2 X Y nah untuk yang ini tentu semua untuk soal ini yang kita pakai adalah yang di bawah yang disini ya jadi sekarang kita lihat ini kan dikitab disini X kurang Y sama dengan 6 berarti X kurang Y ini diganti dengan 6 dituliskan seperti ini 6 kuadrat sama dengan terus diketahui juga X kuadrat ini diketahui X kuadrat tambah Y kuadrat ini itu sama dengan 116 ini diganti saja ya 116 dikurangi 2 X Y nah tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan 6 kuadrat dapatnya 36 sama dengan 116 dikurang 2 X Y kemudian kita kumpulkan yang sejenis X ya ini kita pindahkan ke kiri jadinya 36 dikurangi 116 itu dapatnya minus 80 sama dengan minus 2 X Y nah minusnya bisa kita coret ya ini minusnya kita bisa coret manja seperti ini nah jadi kita dapatkan ya X Y sama dengan 80 bagi 2 itu dapatnya 40 ya jadi jawabannya adalah D ya gimana bisa kalian tanyakan ya kalau misalkan masih bingung kalian tanyakan dari mana ambil ini itu nanti dituliskan di kolom komentar ya kita ke soal nomor 17 nah diperhatikan untuk nomor 17 ini kita untuk bagian X kita selesaikan dulu yang di dalam akar yang pecahan ini 1 per 9 tambah 1 per 16 ya kita tuliskan ya untuk X sama dengan ya oke saya yakin teman-teman semua sudah mahir ya dalam penjumlah pecahan ini kita samakan dulu penyebutnya ya caranya itu kita bisa kalikan 9 kali 16 itu dapatnya 1 4 4 kemudian 1 kali 16 itu 16 ditambah dengan karena ditambah ya 1 kali 9 9 jadinya kita dapat ya kita jumlahkan 16 tambah 9 itu 25 per 144 nah sekarang tinggal kita akarkan akarnya 25 itu adalah 5 ya terus akarnya 144 itu 12 jadi X nya ini 5 per 12 nah sekarang kita cari nilainya Y nah kalau Y berarti kita cari satu-satu ya akarnya 1 per 9 ini 1 per 3 kemudian akarnya 1 per 16 itu 1 per 4 nah sekarang kita dengan cara yang sama seperti yang tadi kita samakan dulu penyebutnya ya 3 kali 4 itu 12 ini 1 kali 4 4 kurang 1 kali 3 3 jadi 4 kurang 3 jadinya 1 per 12 ya berarti dari sini kelihatan bahwa X itu lebih besar daripada A Y ya jadi jawabannya adalah B oke silahkan kalian dilihat dulu ya dipahami kalau misalkan ada pertanyaan kita tuliskan di kolom komentar oke kita lanjut ke soal nomor 18 diperhatikan ya ini soalnya hasil penjumlahan 3 3 1 per 3% dari 18 0 33 ya dan 0,625 dibagi 12,5 adalah berapa mungkin kalian sudah kerja ya ini soal ya oke nah sekarang disini kita hitung satu-satu dulu ya ini pelan-pelan saja supaya kalian lebih paham ini kita selesaikan dulu jadikan pecahan biasa 3 kali 33 ini 99 ditambah dengan 1 itu 100 100 per 3 ya kemudian persennya ini kita ubah 1 per 100 kata dari diganti dengan kali kemudian 18,033 ditulis saja ya seperti ini oke ini bagus kalau kita mungkin kurung disini dan tambah ya ini 0,625 kita ubah menjadi 625 per 1000 ya oke dibagi dengan 12,5 ini per 1000 karena 3 angka di belakang koma ini 12,5 karena 1 angka di belakang koma berarti per 10 ya oke nah silahkan dipahami dulu sampai disini nah setelah itu kita bisa coret-coret manja ini kita bisa coret ya 100 bagi 100 habis kemudian 18,033 bisa dibagi dengan 3 18 bagi 3 itu 6 0 bagi 3 0 ya 33 bagi 3 11 jadi ini cara selumanya kalau pembagian seperti ini dilihat saja angkanya dimainkan oke nah sekarang saya kembalikan dulu jadi disini untuk yang ini 6,011 ditambah dengan ini kita pelan-pelan saja ya untuk yang disini ini jadi kali ya kemudian ini 125 per 10 aturannya kan seperti itu ya aturannya itu kali bagi bisa jadi kali tapi yang di belakangnya disini dibalik ya begitu aturannya nah sekarang tinggal kita coret-coret manja juga 6,25 bagi 1,25 masing-masing bagi 1,25 ya ini 1 disini 5 oke kemudian 0 dengan ini juga kita bisa coret manja oke jadi sekarang tinggal kita selesikan baik-baik secara kekeluargaan ini 6,011 ditambah dengan 5 per 100 0,05 jadi jawabannya disini adalah 6,061 E ya oke 3 langkah selesai ya baik nomor 19 nah nomor 19 ini paling sering muncul soal seperti ini ini ada cara silumannya ya jadi kalau misalkan kalian ketemu bentuk seperti itu tidak usah tidak harus kalian pangkat 2 kan masing-masing ya ingat bentuk seperti ini A tambah B dikali A kurang B jadi ini sebagai A ini sebagai B nya tinggal dimasukkan disini jadi 3,162 dikurang dengan 3,142 sama dengan 3,162 ditambah dengan 3,142 ya kemudian kurung 3,162 dikurangi 3,142 nah sekarang tinggal kita selesikan baik-baik ya secara kekeluargaan 3,162 tambah 3,142 dapatnya 630 ini diperkurangkan hasilnya 2 ya jadinya 6,302 kali 2 dapatnya 1,2,60 jawabannya adalah E oke dipahami dulu ya nomor 19 ini kemudian kita lanjut ke soal nomor 20 nah untuk nomor 20 langsung saja ya ini kita bisa ubah seperti ini dulu 36% berarti 36 per 100 kata dari diganti jadi kali kemudian 0,180 karena 3 angka di belakang koma 1,2,3 berarti per 1000 ya ini kita bisa coret manja dulu 0 nya habis ya yang dikalikan 36 dikali 18 saja 36 dikali 18 saya bantu cakar ya gitu ya 36 kali 18 6 kali 8 48 ya 3 kali 6 itu 24 ditambah 4 28 ya 1 kali 6 6 6 1 kali 3 3 nah dijumlakan ini 8 8 tambah 6 14 simpan 1 berarti ini 6 yang ada angkanya 6 48 ini salah ini salah ini salah 6 48 oke ini bukan ya terbalik jadi jawabannya D kenapa sampai 0 koma seperti ini karena kan 4 0 nya ya berarti 1 2 3 4 sesuai 4 angka di belakang koma karena 4 0 nya yang dibagi oke next nomor 21 diperhatikan jika X sama dengan 30% dan Y sama dengan 1 per 4 Z 0 45 panjannya ya banyak sekali diketahui ini A sama dengan X kurang Y B sama dengan Y per Z dan C sama dengan Z per X maka pernyataan yang benar adalah ya bagaimana caranya ini kita hitung satu-satu saja ya kita hitung satu-satu tidak apa-apa yang kita hitung yang A dulu ya oke tidak apa-apa kita hitung satu-satu supaya lebih jelas X nya disini kan 30% oke 30% boleh saya kasih seperti ini ya tidak apa-apa jadi 3 per 10 bisa ya dikurangi Y Y itu 1 per 4 nah sekarang samakan penyebut penyebut 20 ya 20 bagi 10 2 2 kali 3 6 20 bagi 4 5 5 kali 1 5 jadinya A ini 6 kurang 5 1 per 20 nah ini kita simpan dulu ya diamkan kurang lebih 10 menit terus bagian B B itu Y per Z atau Y dibagi Z ya Y nya itu 1 per 4 dibagi saya tuliskan begini ya karena supaya lebih jelas pembagiannya Z ini 0,45 0,45 berarti sama saja kalau ditulis 45 per 100 ya bisa ya nah ini 1 per 4 dikali 100 per 45 oke nah sekarang tinggal kita coret-coret manca 100 bagi 4 itu dapatnya 25 jadi tinggal 25 per 45 disederhanakan masing-masing bagi 5 jadinya 5 per 9 oke agak sedikit panjang ini ya tentu semua dapat apa ini sebenarnya lebih yang dilihat adalah bagaimana kalian terampil berhitung Z dibagi X Z nya adalah 0,45 atau 45 per 100 dibagi dengan X X nya itu 30% atau 3 per 10 atau tulis saja 30 per 100 ya tidak apa-apa kenapa karena nanti disini ada yang saya mau coret 45 per 100 dikali 100 per 30 ya gitu ya ini bisa coret manca sekarang 45 dengan 30 masing-masing bagi 5 jadi 9 per 6 bisa ya nah sekarang langsung kelihatan ya langsung kelihatan yang mana yang paling besar dari nilai A, B, dan C ini yang paling besar ya pasti C nah kemudian urutannya setelahnya C itu adalah B ya berarti A yang paling kecil jadi jawabannya disini adalah C tapi ternyata disini juga teman-teman semua kalau kalian perhatikan ternyata apa namanya B juga bisa meminuhi ya karena ini kan A paling kecil kemudian B kemudian C tidak apa-apa ini juga benar ya ini ada dua jawabannya yang benar tapi tidak apa-apa yang penting kalian semua tahu lah cara kerjanya ya nomor 22 22 ini mau dikasih oleh-oleh atau bagaimana ternyata semua ya tidak apa-apa ini saya kasih oleh-oleh saja dulu ya nanti kalian coba-coba hitung nanti di kesempatan berikutnya saya akan kerjakan soal ini jawabannya boleh dikirimkan di kolom komentar ya sebagai respon kalian baik saya rasa di sini terima kasih banyak perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi musik